Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Microsoft Indonesia bersama PGRI menggelar program kerjasama pemberdayaan teknologi bagi guru yang berjudul Indonesia Borderless Classroom. Dan kerjasama ini juga diimplementasikan melalui Skype e-thon dengan tema Educators 4.0 Create the World of Tomorrow in Your Classroom yang digelar di Aula SMP PGRI 2 dan Pasar. Seperti diungkapkan Ketua PGRI Bali, Dr. I. Gede Wintan Arishudang, melalui ajang ini diharapkan membuka wawasan guru tentang bagaimana pembelajaran masa kini yang sudah seharusnya bertransformasi mengikuti kebutuhan yang sesuai dengan revolusi mental 4.0. Guru akan mengetahui kompetensi apa saja yang perlu dimiliki, terutama terkait kompetensi digital literasi untuk menghadapi perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat saat ini. Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman pada guru tentang reformasi di bidang industri dan teknologi ini untuk selanjutnya para guru, kemudian juga pengurus PGRI tentunya yang akan terjun ke dunia pendidikan, akan melatih para siswa, mendidik para siswa, bisa menyiapkan diri menguasi teknologi. Dengan menguasi teknologi akan bisa mendidik, melatih, dan mengajar siswa ke arah teknologi, penguasaan teknologi yang pada akhirnya secara langsung ataupun tidak langsung kita sudah memberikan andil kepada masyarakat tentang bagaimana menyiapkan SDM yang berkualitas, SDM yang siap menghadapi tantangan global, SDM yang siap menghadapi reformasi teknologi dan reformasi industri. Buentan Ares sudah menambahkan, seperti diketahui dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, pemerintah melalui Kemen Perin merancang sebuah roadmap making Indonesia 4.0 yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri. Strategi ini mencakup pentingnya pembedahan aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing. Sementara itu, Kemenis Teknik Ti juga mencanangkan tiga literasi baru untuk memperbarui pendidikan tinggi di Indonesia dalam menciptakan generasi emas di Indonesia yang berkualitas, meliputi data literasi, teknologi literasi, dan literasi manusia. Guru dituntut partisipasinya dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berdaya menghadapi revolusi industri 4.0. Sebenarnya di SMP PGD2, yang kebetulan kami punya ruangan dan kami beri nama Grisda Digital Learning Center, sudah bekerjasama dengan Telkom, kita sudah mengajukan seminggu yang lalu dengan memperluas jaringan atau mengembangkan jaringan yang semula hanya sekitar 60-an, kalau tidak salah, sekarang sudah ditambahkan lagi 100 KBPS. Ada pun bentuk kegiatan dalam Skype Aton yang juga serangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional meliputi digital event, talk show, dan grup activity. Ajang ini juga melibatkan 24 PGRI di Indonesia dan diikuti sejumlah perwakilan PGRI Bali dari masing-masing kabupaten dan kota di Bali. Hadir sebagai pembicaraan adalah Guru Besar Ilmu Komputer AFP Institut Perbanas Prof. Eko Indrajit, Ketua Umum PB PGRI Univa Rushidi, dan Education Lead Microsoft Indonesia, Beni Kusuma, yang dimonotori oleh Microsoft Indonesia Learning Konsultan, Rima Manurung, bertempat di Learning Center Gedung Guru Indonesia PB PGRI Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim Liputan Bali TV